Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Berhenti teriakan itu lantang sekali. 13 orang yang menghadang dan menghentikan mereka itu nampak bengis. Dari sikap, pakaian dan wajah mereka dapat diduga bahwa mereka tentu orang-orang yang sudah biasa memaksakan kehendak mereka dengan kekerasan. Melihat ada belasan orang menghadang di jalan pegunungan yang sunyi itu, Latamanjari, Senopati Nirwasita dan Senopati Sukma Ambarwati yang memegang kendali kuda, menghentikan kuda mereka masing-masing dan kuda pun berhenti. Ketiga orang wanita ini saling pandang, mereka bahkan merasa heran melihat keberanian gerombolan itu yang berani menghadang mereka. Namun mereka baru sadar juga kalau sekarang mereka memakai pakaian biasa yang dipakai para pengelana, bukan pakaian kebesaran seorang Senopati maupun seorang puteri istana Majapahit. Biarkan aku menghadapi mereka, Guru Ambar, Guru Sita, jangan turun tangan, biar aku menghajar orang-orang jahat itu, Guru Sitanya tersenyum dan mengangguk. Ingat, jangan sembarangan membunuh orang, jangan khawatir, Guru Sita, aku tidak pernah melupakan semua nasehatmu, aku tak akan membunuh mereka, hanya menghajar biar mereka jerah. Lata Manjari turun dari atas kuda, dia sengaja tidak memperlihatkan kepandainya, turun dengan biasa saja seperti seorang gadis yang lemah. Pada saat ada seorang gadis berpakaian serba merah muda turun dari kereta yang mereka hadang, dan gadis itu cantik jelita, tidak memegang senjata dan nampak lemah dengan langkah yang lembut menghampiri mereka. Para perampok itu menjadi terheran-heran. Pemimpin mereka, seorang yang mukanya hitam dan tubuhnya seperti raksasa, segera melangkah maju menghadapi Lata Manjari, matanya memandang dengan melotot, bagaikan harimau kelaparan melihat datangnya seekor kelinci yang berdaging gemuk dan lunak. Aduh-aduh kiranya seorang bidadari merah muda yang cantik rupawan, kata raksasa muka hitam itu, hari ini aku keboireng bertemu bidadari, sungguh beruntung. Mendengar ucapan si raksasa muka hitam itu, kedua belas orang anak buahnya yang rata-rata juga kasar dan bengi selalu tertawa-tawa dan semua mata memandang kepada Lata Manjari seolah-olah hendak melahapnya. Lata Manjari sengaja tersenyum semanisnya sehingga lesung pipi bermunculan di kanan kiri mulutnya, wajahnya menjadi demikian manis sehingga 13 orang kasar itu tidak dapat menahan air liur. Mereka menelan ludah, membuat kalam menjing di kerongkongan mereka bergerak naik turun. Kalian ini belasan orang menghadang perjalananku, ada urusan apakah? Tanyanya, bersikap polos dan tidak mengerti, keboireng menoleh kepada kawan-kawan. Hai, dengar, kawan-kawan, kita ini menghadang kuda bidadari ini mau apa? Hai, ayo jawab, mau apa, ya, hahaha, kembali mereka semua tertawa bergelak. Lata Manjari mengeringitkan hidungnya karena dari mulut 13 orang yang terbuka lebar itu keluar bau yang tidak sedap. Agaknya sebagian dari mereka telah minum banyak arak keras sepagi itu. Kalau kalian tidak mempunyai urusan denganku, mundurlah dan jangan menghalang jalan, kudaku akan lewat, kata pula Lata Manjari. Keboireng melangkah makin dekat, nona manis. Tadinya ku kira kuda ini ditumpangi pembesar Majapahit. Jika demikian halnya, tentu kudanya kami rampas, orang-orangnya kami bunuh. Akan tetapi, karena kau yang menjadi penumpang, biarlah kami sambut sebagai tamu agung dan mari kau bersamaku bersenang-senang di puncak bukit. Lata Manjari mengerutkan alisnya, akan tetapi kemarahan hatinya ia tutupi dengan wataknya yang jenaka. Hei, bukankah kau ini kebo? Kebo yang hitam pula mukanya, bagaimana aku dapat bergaul dengan kebo? Apalagi yang hitam mukanya, baru berdekatan saja, baunya sudah membuat aku hampir muntah. Menggelindinglah kalian pergi, kalian ini perampok-perampok busuk, jangan mencoba untuk menakut-nakuti aku. Tentu saja sikap ini mengejutkan dan mengherankan 13 orang perampok itu. Nona ini kelihatan lembut dan lemah, akan tetapi kenapa begini tenang dan jelas sedikitpun tidak merasa takut menghadapi mereka. Kebo Ireng bukan orang bodoh. Maka dia pun sudah dapat menduga bahwa agaknya Nona cantik ini mempunyai andalan, maka sikapnya demikian tabah. Biarpun demikian dia geli melihat sikap itu. Ahaih, Nona, kau tidak takut, berarti kau berani melawanku? Tanya Kebo Ireng, kenapa tidak berani orang macam kau ini hanya bisa menakuti-nakuti anak kecil saja? Jawab Lata Manjari Santui. Kebo Ireng masih memandang rendah. Dia kemudian menanggalkan kancing bajunya, memperlihatkan dada dan lengan yang berotot. Lihat, tubuhku empat kali lebih besar dan kuat daripadamu, bagaimana kau akan mampu melawan aku? Heem, betapapun besarnya sebuah gentong, kalau kosong bunyinya saja nyaring akan tetapi tidak ada gunanya. Sahut Lata Manjari seenaknya. Sekarang Kebo Ireng mulai marah. Serunya, marilah kita bertaruh kalau kau dapat bertahan melawanku selama sepuluh jurus, biarlah ku biarkan kudamu lewat. Kalau sebelum itu kau dapat ku ringkus, kau harus mau menjadi istriku, Lata Manjari tersenyum. Balasnya, begitukah bagaimana kalau sebelum sepuluh jurus kau yang roboh? Kebo Ireng tidak menjawab melainkan tertawa, diikuti kedua belas orang kawannya. Mereka agaknya merasa geli membayangkan hal yang mereka anggap tidak mungkin terjadi itu. Hahaha, kakang Kebo Ireng kami ini kalah olehmu. Nona Manis, mungkin dalam pertandingan bentuk lain. Hahaha, ejek teman-teman Kebo Ireng terdengar suara mereka dalam kelakar yang bermaksud mesum. Nona, kalau sampai aku Kebo Ireng kalah sebelum sepuluh jurus olehmu, maka aku akan berlutut di depan kakimu, kata si muka hitam. Bagus, mulailah dan besiaplah untuk segera berlutut menciumi tanah yang kena tahi kudaku. Kata Lata Manjari, sama sekali tidak marah mendengar kelakar tadi karena memang ia tidak menangkap artinya. Senopati Nirwasita dan Senopati Sukma Ambarwati, tentu saja mengerti akan makna kelakar mesum itu, akan tetapi mereka pun ingin melihat sepak terjang murid tersayang mereka. Kebo Ireng melangkah maju semakin dekat dan bertambah muaklah rasa hati Lata Manjari karena bau yang pengup dan masam segera menerpa hidungnya, ia menahan napas. Si kebo Ireng itu mengeluarkan bentakan nyaring, kedua lengannya yang besar panjang itu dikembangkan, jari-jari kedua tangan terbuka dan dia menerkam bagaikan seekor beruang menerkam mangsanya. Tentu saja dia mengira bahwa sekali terkam dia akan mampu menangkap dan mendekap gadis yang mengemaskan hatinya itu, wuut, terkamannya mengenai tempat kosong. Hanya nampak bayangan merah muda berkelebat, tau-tau gadis itu telah lenyap dari depannya, hah, seru kebo Ireng. Kebo Ireng memutar tubuh dengan cepat, akan tetap mukanya disambut sepatu. Plak, OHPPP, tubuhnya yang gempal itu terjengkang dan terbanting keras, dua belas orang kawannya ternganga. Mereka tadi hanya melihat betapa gadis itu meloncat dengan kecepatan luar biasa ke atas, bagaikan seekor burung saja melayang di atas kepala kebo Ireng dan tiba di belakang raksasa muka hitam itu. Dan pada saat kebo Ireng memutar tubuh, gadis itu telah meloncat ke atas lagi, kakinya menyambut muka lawan dengan gerakan seekor burung merak bila akan hinggap di cabang pohon, dengan sebelah kaki lebih dahulu, sebelah kaki itulah yang tadi telah menyambut muka kebo Ireng, seolah muka itu hendak dijadikan landasan mendarat. Kebo Ireng mempunyai tubuh yang kuat dan kulitnya keras seperti kulit buaya, maka karena lataman dari hanya menendang biasa tanpa mengerahkan tenaga dalam, dia pun begitu terbanting sudah cepat meloncat bangkit lagi. Sejenak matanya terbelalak, akan tetapi mukanya menjadi semakin hitam, baru satu gebrakan saja, belum sejurus penuh, dia sudah terjengkang, dia bukan manusia yang berani mengakui kelemahannya, maka dengan lebih ganas dia sudah menerjang lagi, kini menggunakan kedua tangan untuk mencengkeram. Entah apa jadinya kulit dan daging lunak seorang gadis kalau terkena cengkeraman sepuluh jari tangan yang membentuk cakar itu, sebelah mata kiri kebo Ireng lebih hitam daripada kulit mukanya dan agak membengkak karena mata itu tadi kebagian sisi sepatu kulit buaya yang menonjol. Terima kasih telah menonton!